7 Ciri-Ciri Pria Mandul Secara Fisik Yang Bisa Kamu Amati Mengetahui ciri-ciri pria yang mengalami kemandulan penting dilakukan sejak diri, terutama bagi kalangan suami istri. Sayangnya, perihal kemandulan yang terjadi pada kebanyakan pria memang tidak mudah dideteksi setiap ini, termasuk sejak awal munculnya gejala kemandulan. Biasanya, mandul baru akan terdeteksi setelah menanti panjang untuk mendapatkan anak. Ciri-ciri seorang pria yang mandul dapat diketahui setelah diperhatikan secara seksama. Setelah mengetahui kejalannya, memang harus ada konsultasi dengan dokter kandungan. Apalagi jika pasangan suami istri sudah lama melakukan program memiliki keturunan. Apalagi jika melihat penyebab kemandulan, setiap penderitanya biasanya memiliki cerita yang bervariasi tergantung dari penyebabnya. 7 Ciri Fisik Pria Mandul Jadi pertama dilihat dari fungsi seksual yang mengalami penurunan, artinya pria yang susah ereksi lebih rentan terkena mandul. Kedua, yaitu adanya kelainan testis. Testis sendiri memiliki peran penting dalam memproduksi hormon testosteron. Bahkan, testis adalah tempat menyipan sperma. Ketiga, adalah rambut kumis, janggut, dan bulu kaki yang tidak tumbuh sehat. Keempat, yaitu buah zakar atau testis yang mengalami pembengkakan. Ciri kelima adalah adanya rasa sakit saat fase ejakulasi, terutama saat berhubungan seksual dengan pasangan. Keenam, terlihat dari hasrat berhubungan seksual yang sangat minim pada pasangannya. Terakhir, yaitu bentuk testis yang mengerut. Hal ini menandakan produksi sperma menurun. Penyebab kemandulan pada pria Terdapat berbagai macam penyebab kemandulan yang dialami kaum ada. Pada dasarnya, faktor yang menyebabkan seseorang terkena kemandulan yaitu lingkungan, medis, dan gaya hidup. Termasuk dalam hal ini, seseorang yang sering terpapal oleh logam berat, radiasi berkepanjangan, dan bahan kimia industri memiliki resiko lebih tinggi terkena mandul. Mencegah kemandulan pria Perkara mandul memang tidak mudah diatasi. Cara sederhana yang perlu dilakukan adalah mencegahnya sejak dini. Mencegah adanya kemandulan yaitu dengan melakukan gaya hidup sehat, misalnya mengurangi tingkat stres yang berlebih. Berat badan yang berlebih juga berdampak pada resiko kemandulan. Mulailah dengan menghindari alkohol dan rokok agar resiko mandul berkurang. Jadi, pada dasarnya mandul tetap akan menjadi permasalahan yang paling sering menghantui pasangan suami istri. Deteksi dini dalam kasus kemandulan sangat penting. Untuk itu, setiap pasangan suami istri perlu rutin melakukan tes lab guna mengetahui kesuburan organ vital. Dengan demikian, pencegahan dan pengobatan lebih mudah direalisasikan sejak awal. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.